Rafi Ahmad kembali menjadi sorotan, saat dirinya kedapatan nongkrong, usai disuntik vaksin Covid-19. Akibat tindakannya itu, dia terancam bernasib sama, seperti Habib Rizik Sihab yang ditahan, karena melanggar protokol kesehatan, di Petamburan. Ya beginilah, Rafi adalah entertainer harusnya tahu, mengundang dia itu pasti ada resiko dia begini. Harusnya, ah Rafi di briefing dulu, kalau habis vaksin, do and donsnya. Terlihat juru bicara istana, gak siap dengan kondisi ini. Kita lihat saja kelanjutan kasus ini, tweet Dr. Tirta, di akun Twitter miliknya, at Tirta Hudi dikutip oleh pikiranrakyatpangandaran.com pada Kamis, tanggal 14 Januari 2021. Saya diskusi dengan beberapa kawan saya di KSP, kantor staf presiden, beberapa staf menkes, dan staf ahli utama presiden. Begini, kasus sampeyan bisa berat, karena banyak orang membandingkan sampeyan dengan HRS, yang merupakan tersangka kerumunan, ditambah Jakarta lagi PPKM, dan sampeyan habis menerima vaksin di istana, sambungnya. Menurut Dr. Tirta, pihak istana menganggap serius kasus Rafi Ahmad ini, karena tiga hal yaitu, pesta dilakukan saat Jakarta PPKM, Rafi Ahmad berkerumun usai divaksin, dan banyak tokoh di sana. Saya jujur gangira ada Pak Ahok di acara itu. Kenapa? Kita tahu, ketika ada Pak Ahok, pasti narasinya akan geser ke politik. Sudah mulai di Youtube dan kawan-kawan, keadilan agar pelaku kerumunan dijadikan tersangka, sama dengan Pak Habib Rizik, paparnya. Apalagi di situ ada Pak Ahok, membuat kondisi tekanan semakin berat. Bisa runyam ini bang, sambungnya.